Ketua DPD Partai Golkar Jawa Barat, TBAC Hasan Shenzili, telah menyiapkan dua kader utama, Edy Rushendi dan Asep Ismail, sebagai bakal calon Bupati Kabupaten Bandung Barat untuk Pilkada November 2024. Langkah ini diambil untuk meningkatkan elektabilitas kedua kader tersebut dengan mengutus mereka untuk langsung berinteraksi dengan masyarakat. Keputusan final akan diambil berdasarkan hasil survei yang mencakup ketokohan, popularitas, dan elektabilitas keduanya, dengan tujuan memenangkan Partai Golkar. Aceh menegaskan bahwa Partai Golkar akan memprioritaskan kader partai untuk diusung pada Pilkada 2024, tetapi tidak menutup kemungkinan bagi figur luar partai yang memiliki kontribusi dan popularitas yang baik.